Tahun 2000, jurusan teknik sipil, dan sekarang saya bekerja sebagai Learning and Development Manager di PT Timah TBK. Jadi ketika ada orang yang nanya kok teknik sipil larinya ke HR, saya bilang ya itu sama-sama membangun. Bedanya kalau sipil membangun bangunan, konstruksi atau struktur, sedangkan kalau di HR kita membangun orangnya. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal, mohon izin Pak Isan, saya share screen. Belum bisa share screennya, mohon izin dibantu dibuka. Pak Deddy, barangkali bisa dibantu Pak Deddy. Oke Pak, kita coba cek. Jadikan co-host saja ya Pak ya? Co-host. Silahkan Pak Deddy. Bagaimana Pak? Sudah bisa Pak? Masih belum Pak? Ini apa masalahnya ya? Masih belum performed. Minus windsi. Ada yang kita mencapai. Sehingga. Buterin itu, saya memenangan. Mar. Percamaian. Kamid. racism. Menuruh. Therefore, kita coba mengungkan Isnin. Terima kasih. Bahkan saya sudah jadikan host juga ini, Pak. Kenapa ya? Salah. Yang hostnya di sini saya lihat Pak Andre. Oh ya, Pak Andre pindahnya. Mohon maaf Pak Andre. Halo Pak Andre. Udah Pak, udah saya disable lagi. Coba. Enggak, mohon maaf Pak dipindahkan hostnya ke saya lagi Pak. Kita klik tadi Pak. Oke, bentar ya. Bisa harai juga. Saya nggak bisa tuh Pak. Cuma bisa rename doang saya. Sama unmute. Atau kalau boleh izin Pak, live dulu sebentar Pak Andre kalau boleh izin. Boleh, boleh. Nanti kalau izin lagi Pak gitu. Baik, udah bisa nih kayaknya Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon izin. Saya akan share sedikit berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat di dunia kerja. Jadi mungkin bagi adik-adik, bagi teman-teman yang mahasiswa, bisa untuk sebagai, apa ya, memberikan wawasan atau perspektif lain nanti mengenai bagaimana perkembangan dunia kerja saat ini. Baik, saya akan mulai dari, dengan melihat kondisi global yang terjadi saat ini. Biar kita bisa melihat gambar besarnya, bahwa dunia ini memang telah berubah dengan sangat cepat. Sangat volatile, makin tidak pasti, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kondisi ini menjadi topik diskusi yang cukup hangat di berbagai kalangan, dalam kegiatan sehari-hari, dan mungkin saya juga percaya bahwa Bapak Ibu dan teman-teman di Politeknik Negeri Padang sendiri mungkin juga cukup intens mengupas secara tuntas tentang hal ini. Jadi bagaimana kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak bisa diprediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Dan di dunia bisnis serta industri sendiri juga memiliki tantangan yang makin lama, makin kompetitif, di mana customer makin demanding, bahkan kompetitor makin lama, makin tidak kelihatan. Dan kita juga tidak mengetahui siapa kompetitor yang sesungguhnya. Bagaimana sebagai contoh, mungkin dalam dunia perbankan pada zaman dahulu, kita bisa menyebut bahwa kompetitor bank itu adalah bank lain yang punya usaha sejenis dengannya. Tapi dalam perkembangan saat ini, munculnya berbagai fintech, dan ada startup company yang menjelma menjadi pemain besar, tanpa disadari justru ikut menggerus lahan, dan ikut berebut dalam jatah kue yang selama ini dimiliki oleh para pemain-pemain besar. Begitu juga pengalaman kami, di mana saya di perusahaan tambang, jadi di PT Timah TBK yang kantor pusatnya ada di Pangkal Pinang, Bangkal Belitung. Dalam dunia tambang sendiri pun tidak luput dari hal-hal tersebut, tanpa disadari saat ini banyak muncul produk-produk substitusi yang mengerus market share kita selama ini, dan akhirnya customer mencari pilihan-pilihan lain dari produk yang selama ini telah kita hasilkan. Dan kita juga melihat bagaimana pemain-pemain besar dalam dunia industri tumbang satu persatu dengan waktu yang relatif singkat. Mungkin dulu kalau kita menyebut mereknya Nokia atau Blackberry, tidak ada orang yang tidak tahu dengan merek tersebut. Dan setiap orang pasti itu sudah pada zaman kami, saya kuliah dulu, itu sudah sebuah merek yang bergensi dan jadi kebanggaan secara pribadi. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, mungkin tidak ada lagi orang yang menggunakan. Bahkan mungkin teman-teman generasi milenial yang di akhir atau gen Z yang saat ini sudah di dunia kuliah, mungkin sudah tidak pernah lagi dibilang merek Nokia atau Blackberry, mungkin mereka nanya, itu merek apa? Sama halnya dengan fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi. Dalam dunia industri pun pemain-pemain yang dulunya tidak pernah ada, bahkan tidak disangka akan muncul, tetapi saat ini justru menjelma menjadi raksasa dalam dunia bisnis dan mempengaruhi peradaban manusia. Kita bisa lihat bagaimana kondisi perusahaan transportasi terbesar yang justru malah tidak memiliki armada kendaraan. Perusahaan Facebook sebagai perusahaan media terbesar justru tidak memiliki konten. Dan salah satu perusahaan retail terbesar malah tidak punya inventory dan penyedia akomodasi terbesar tidak memiliki properti. Jadi tidak dalam beberapa waktu ke depan mungkin bisa jadi penyedia dan penghasil mineral terbesar justru negara yang tidak mempunyai konsesi tambang. Dan itu sudah mulai terlihat dalam perkembangan saat ini. Seperti contoh bahwa kita Indonesia mengimpor minyak dari Singapura yang justru Singapura sendiri tidak memiliki ladang minyak dan tidak memiliki mineral ataupun sumber daya alam lainnya. Fenomena-fenomena seperti ini tentunya mesti kita sikapi dengan bijak. Dan kita juga tidak melihat bahwa bagaimana trennya top 10 market global yang tadinya diisi oleh industri berbasis mineral dan mungkin kalau kita lihat top 10-nya hanya 2 industri yang berbasis teknologi pada tahun 2010. Tetapi kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun belakangan ini justru cuma 2 kompani yang basisnya bukan teknologi yang berada di jajaran top 10 market global saat ini. Ini adalah fenomena shifting yang luar biasa dan kita pastinya juga sering berdiskusi tentang revolusi industri 4.0 di mana proses yang harusnya makin agile dan tidak lagi rigid makin automated, tidak lagi manual dan produk-produk tidak lagi diciptakan secara standar tapi berdasarkan customized dan personal sesuai permintaan dari konsumen. Dan fenomena-fenomena ini tentu yang lebih mengkhawatirkan kita adalah adanya ancaman kehilangan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif yang sifatnya administratif dan rutin yang nanti mungkin saja bisa digantikan oleh teknologi, robotik, artificial intelligence, machine learning, dan lain-lain. tetapi dari perkiraan 75.000 job yang akan hilang dalam 2 tahun ke depan kabar bagusnya lagi dari perkembangan teknologi itu adalah bahwa teknologi biasanya juga menciptakan job-job baru dan bahkan diperkirakan job baru yang akan lahir tersebut jumlahnya bisa mungkin lebih besar dari jumlah job yang akan hilang. tetapi persoalannya adalah job-job baru ini membutuhkan skill yang baru, knowledge yang baru, dan behavior yang baru agar kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tantangan bagi kami praktisi human capital saat ini adalah bagaimana kita melakukan shifting dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat ini oleh karyawan secara repetitif, administratif, rutin, dan seterusnya. Mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang itu bisa di-mute dulu mikrofonnya. Mohon maaf Pak, Pak Denny bisa jadikan saya co-host saja dulu Pak Denny. Oh, siap. Bisa Pak. Karena tadi fitur untuk share-nya itu saya lihat kalau untuk dia apa nggak bisa di- jadikan share screen yang lain. saya jadikan co-host saja Pak ya? Iya, co-host. Atau host? Host langsung. Host langsung juga boleh Pak. Karena tadi Bapak nggak bisa share screen kan? Oh ya. Iya. Lanjut Pak. Boleh Pak ya? Iya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi bagaimana persoalan yang dihadapi oleh praktisi human capital di berbagai perusahaan, di berbagai industri saat ini adalah bagaimana kita melakukan shifting dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang sifatnya rutin, administratif. Kemudian harus bisa supaya karyawan tersebut bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih analitik, yang lebih bernilai tambah, dan lain-lain. Tentunya ini membutuhkan reskilling, upskilling, dan transformasi secara individu dan organisasi. Nah, sesuatu fakta yang menarik terkait fenomena COVID-19 saat ini, pandemik yang ditakuti, tapi justru efek sampingnya ada COVID-19 ini ternyata mengakselerasi proses transformasi yang terjadi. Jadi kalau di tahun 2019 kemarin, kita masih berbicara tentang masa depan yang semakin digitalisasi, bagaimana bekerja bisa dilakukan dari rumah, sekolah belajar tidak harus datang ke sekolah, ataupun kuliah tidak harus ke kampus, dan kita menganggap bahwa itu mustahil terjadi dalam waktu yang dekat, dan hanya mungkin terjadi beberapa tahun ke depan. Tetapi COVID-19 ini ternyata melakukan akselerasi terhadap proses-proses tersebut. Kita semua dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang tidak terbiasa bekerja dari rumah, harus mulai bekerja dari rumah, yang biasa belajar harus datang ke sekolah atau ke kampus, sekarang dipaksa melakukan dari rumah, dan hal ini tentu saja tren global yang tidak bisa kita biarkan, dan perlu kita antisipasi, serta kita persiapkan diri agar tidak terlindas oleh perubahan-perubahan tersebut. Setelah tadi kita bicara tentang tren global, kita akan melihat secara domestik challenge dan opportunity-nya, karena secara domestik banyak sekali opportunity yang kita lihat di depan, mengingat kita adalah bangsa yang dianegurahi keberlimpahan dan kekayaan sumber daya alam yang mulai dari minyak, gas, batu bara, timah, tembaga, dan banyak lagi mineral- mineral lainnya. Lainnya tidak kalah dengan negara-negara lain. Analysts memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi tersebut pada tahun 2050, dan bahkan perkiraannya ketika ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, yaitu pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan sudah akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Jadi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan secara digital kita juga consider sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dan tidak berhenti sampai di situ, yang maha kuasa juga memberikan bonus yang lain kepada kita salah satunya yaitu bonus demografi, di mana penduduk yang berpenghasilan jumlahnya jauh lebih besar daripada penduduk yang tidak berpenghasilan. Dan diprediksi dalam 10 tahun ke depan, bonus angkatan kerja yang besar tadi jumlahnya diperkirakan akan mencapai sekitar 70% dari total populasi penduduk Indonesia. Makanya dari sekian banyak anugerah dan keunggulan, serta kekayaan yang kita miliki tadi, kita juga masih punya pekerjaan rumah yang tidak ringan, yaitu di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran kita masih cukup tinggi, yaitu sekitar 5,28% sebelum pandemik, dan mungkin diperkirakan setelah dalam masa pandemik ini akan naik sekitar 2-3%. Tapi hal itu sangat wajar, karena mungkin beberapa negara tidak hanya kita yang mengalami, negara maju seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa juga terkena dampak tersebut. Tetapi yang jadi dilema bagi kita saat ini, kita masih punya tingkat pengangguran yang cukup tinggi, namun kita juga mengalami shortage di talent. Jadi bahasa sederhananya adalah orangnya banyak, tetapi ketika kita mencari orang yang tepat untuk menduduki suatu posisi di industri, di perusahaan sekarang itu justru mengalami kesusahan. Bahkan di entry level menurut hasil risetnya BCG, BCG 5-20% talent shortage di entry level tersebut. Dan semakin ke atas di middle management ataupun di senior management gap tersebut, makin besar kesenjangannya antara demand dan supply. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana besarnya peluang dan istilah kue ekonomi yang kita miliki dan pintunya terbuka karena globalisasi, namun di lain hal pengangguran di kita masih banyak dan sulit untuk menemukan talent. Di samping itu negara tetangga di sekitar kita juga makin lama makin kuat. Kalau kita bicara global competitiveness index, negara tetangga terdekat kita, Singapura dan Malaysia, jauh lebih kompetitif dari kita. Dan talent rank-nya juga lebih tinggi dari kita. Artinya kue yang begitu besar tadi, kalau kita tidak perkuat talent kita dan kompetitiveness global kita, bisa jadi nanti negara-negara tetangga tadi akan masuk, memotong kue tadi dan kemudian membawanya keluar. Atau bahkan jadi mereka memotong kuenya dan makan bareng-bareng di halaman kita, kita cuma hanya bisa jadi penonton. Jadi itu sebuah kondisi yang terjadi saat ini. Dan bagaimana caranya untuk memperkuat talent dan kompetitiveness global kita tadi, dan apa yang harus kita lakukan. makanya saya ingin share tadi sesuai dengan topik yang sudah disampaikan di atas, yaitu bagaimana membangun building learning agility kita. Bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan kita belajar secara cepat, secara jeli melihat kesempatan. Jadi bagi, mungkin sebelum kesana kita bahas dulu, agile itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau bicara agile, mungkin sudah tidak asing lagi saat ini. Semua orang mungkin bicara mengenai agile. Sebagian dari beberapa hasil penelitian, riset, atau apa, menyebut bahwa agile itu adalah gesit, cepat berubah, fleksibel, cepat tanggap, dan mudah beradaptasi, adaptif, dan lain-lain sebagainya. Jadi perubahan yang semakin tidak menentu saat ini membuat kita kadang-kadang terus bertanya-tanya, kompetensi apa yang harus kita bangun, agar bisa tetap bertahan dan mampu meraih banyaknya kesempatan dari setiap peluang yang ada terbentang di depan kita. Nah, di tengah kehidupan karir yang semakin tidak menentu saat ini, sehingga mau tidak mau kita harus belajar lagi kompetensi yang baru. Namun terkadang salah satu permasalahannya adalah ketika kita baru belum sempat menguasai kompetensi yang baru di tengah proses pembelajaran, ternyata kompetensi tersebut sudah tidak relovan lagi atau sudah mendekati sunset, alias tidak terpakai lagi. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan itu, apa sih kompetensi yang dibutuhkan saat ini untuk memasuki, supaya bisa bertahan di dunia industri, yang ternyata jawaban dari semua itu dan dari berbagai riset dan penelitian, bahwa itu bisa disebut kemampuan learning agility. Dan sebagai gambaran di konsep talent sekarang, kalau dulu mungkin kita mengenal seperti yang gambar yang biru itu, biru sama yang kuding yang di tengah. Orang itu kalau menjadi ekspert mungkin bisa sebagai spesialis atau dia sebagai generalis. Kalau spesialis itu dia dari awal, misalkan kalau sebagai engineer mesin, ya dia karirnya itu titik dari bawah sebagai engineer mesin sampai ke tahap dia ekspert. Tetapi kalau generalis, dia bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak sampai ke tahap ekspert atau ahli. Itu adalah konsep talent yang berlaku selama ini baik di dunia kerja, di dunia industri maupun. Tetapi semenjak adanya COVID ini, hal tersebut berubah, memaksa orang untuk terus belajar beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Sekarang yang banyak dipakai di mana di dunia industri, mereka menyebutnya dengan konsep T-shape talent. Yaitu bagaimana seseorang itu dia capable atau memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal, namun dia punya satu hal yang menjadi keahliannya. Jadi kalau istilahnya kita membangun keahlian, karir sebagai orang mesin, kita tidak bisa berpaku, saya harus ahli di bidang mesin atau elektronika saja. Saya tidak akan belajar tentang hal-hal lain. Jadi di dunia industri konsepnya yang banyak dibangun di perusahaan-perusahaan sekarang adalah T-shape talent ini. Jadi bagaimana dia memang memiliki satu keahlian yang mana dia ekspertnya, tapi dia juga capable atau mampu melakukan hal-hal yang sifatnya generalis. Jadi disitulah dituntut bagaimana mengembangkan kemampuan learning agility itu. Jadi learning agility itu adalah tentang bagaimana membangun mindset. Jadi dalam mindset itu ada yang growth mindset, ada yang fixed mindset. Jadi kalau yang growth mindset itu, contohnya ya setiap, bisa diumpamakan, orang yang memiliki bahwa setiap permasalahan yang dihadapinya adalah tantangan untuk belajar. Jadi dia bisa belajar dengan cara apapun. Tantangan itu sebagai anak tangga atau sebagai pijakan, bagaimana untuk bisa melecet lebih tinggi. Tetapi kalau orang yang memiliki cara berpikirnya fixed mindset, dia menganggap bahwa semua, kalau terjadi kesalahan, bahwa di sanalah batas kemampuan dia. dia pasrah menerima dengan segala kesulitan atau permasalahan dan tidak menganggap bahwa memang keahliannya bukan di sana. Jadi seperti itu. Jadi dari definisi itu, learning agility tersebut dapat, jadi secara ini para ahli-ahli menyebut bahwa learning agility ini menekankan pada kecepatan seseorang dalam belajar pada situasi yang berubah-rubah. Jadi seseorang yang memiliki learning agility ini akan siap beradaptasi dalam berbagai keadaan dan dimanapun, walau keadaan sulit, perubahan sangat cepat, mereka akan mampu untuk mempertahankan kompetensinya untuk menghadapi tantangan yang terjadi di saat ini. Jadi mengapa learning agility ini sangat dibutuhkan saat ini? Ya itu tadi, karena muncul kompetensi-kompetensi baru yang cepat harus kita kuasai. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan untuk mempelajari kompetensi baru yang selalu berubah-rubah itu sangat dibutuhkan. Jadi kemampuan kita untuk learn, unlearn, dan relearn dalam berbagai situasi perubahan sangat cepat ini, itulah yang menentukan seberapa mampu kita bertahan dan beradaptasi dalam setiap keadaan. Baik, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mungkin bisa membantu memberikan gambaran kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa semua. Dan kembali saya serahkan kepada Pak Ehsan. Selamat Pak Ehsan. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Denny. Kita sudah dapat gambaran, walaupun secara umum, dengan waktu yang lebih kurang sekitar 20-20 menit tadi, kita dapat gambaran bagaimana kelincahan yang harus kita lakukan pada saat kita ada di dunia kerja. Begitu Pak ya? Ya, betul Pak. Oke, baik. Baik, untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Andri. Halo Pak Andri. Halo Pak Iksan. Siap sudah ya. Bisa share screen kan Pak ya? Baik, Pak Andri. Sebelum dimulai, kita bacakan dulu sedikit CV-nya Pak. Boleh Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik. Pak Andri, beliau adalah alumni teknik telekomunikasi angkatan 96. Ini satu kelas dengan saya dulu. Angkatan 96 di teknik telekomunikasi juga. Dan pada saat ini, beliau bekerja di PT. HM Sampurna TBK pada bagian PNC Transformation Manager. Nah, jadi selain dari pendidikan di Politeknik, beliau juga mempunyai gelar PMP. Jadi artinya untuk proyek manajemen profesional, beliau termasuk salah satu dari sekian banyak yang ada di Indonesia yang memiliki gelar ini. Nah, pada kesempatan yang menarik saat ini, beliau akan memberikan sedikit gambaran dengan waktu lebih kurang sekitar 20 sampai 25 menit kepada kita semua bagaimana inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan pada saat kita berada di dunia kerja. Jadi judulnya itu adalah Innovation Incorporated. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Andri. Terima kasih, Pak Isan. Terima kasih. Saya belum dapat bisa untuk sharing screen nih, Pak Deddy. Pak Deddy. Halo. Belum bisa sharing screen saya, Pak. Oh, gitu. Atau gini aja, Pak. Sudah, sudah, sudah. Sudah, oke. Sudah, Pak. Let me try. This, oke. Oke, selamat siang. Terima kasih, teman-teman dari Politanik Negeri Padang, Pak Isan, Denda, tadi Pak Riva, ada, Pak Deddy juga sudah mengundang saya, It's a honor to join this session, gitu ya. Saya senang banget bisa berbagi sama teman-teman, sama mahasiswa juga yang ada di PNP. Jadi, singkat cerita, tadi lulusan sangat menarik dari Pak Denny, gitu ya. Jadi, saya teringat diri saya sendiri, gitu ya. Soalnya, saya tuh, dulunya saya IT guy. Dari, habis PNP, saya kerja di perusahaan teknologi, gitu ya. Selama lima tahun. Setelah itu, saya nyebrang ke beberapa perusahaan lagi. Saya kebanyakan kerja di multinational company. Ada di perusahaan Jepang, ada perusahaan Amerika. Terus ya, sekarang saya di PT. Amsut Purna, which is adalah subsidi dari Philip Morris juga. Jadi, TMA juga. Di situ, saya mulai building my agility, gitu ya. Dari saya IT, kebanyakan saya jadi project management. Jadi, project manager untuk project IT. Terus, saya pindah ke marketing. Saya pindah ke inovasi, innovation. Saya menjaga saya Pacific Region, saat itu. Terus, karena saat ini saya pegang, dia masuk ke confirmations. Jadi, masuk ke HRD. Sama seperti Pak Deni, saya. Jadi, orang teknik masuk ke HRD, Pak. Sama saya juga, Pak. Tapi, saya sempat mencerp terus sebentar ke marketing, gitu. Itu bedanya saya, mungkin ya. Well, saya mencerpkan tentang inovasi di korporasi. Ini salah satu topik-topik yang lagi hangat di organisasi, dimanapun di dunia ini, gitu ya. Ini sebut inovasi. Karena tiap hari kita mesti berinovasi. Jadi, kenapa sih mesti berinovasi? Jadi, saat ini, tadi juga dipaparin sama Pak Deni. Dunia itu saat ini sangat nggak jelas, gitu ya. Kita ngomongnya VUCA. Ini terminologi yang akan sangat banyak dipakai di perusahaan saat ini. VUCA itu volatile, uncertain, kompleks, dan juga ambiguity. Jadi, kata volatile itu kayak sama kayak dulu dolar, gitu ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, gitu ya. Kita ngangati kenapa, gitu ya. Ambiguity itu, uncertain itu kayak hari ini. Corona. Nggak ada yang pernah predik. Tiba-tiba, corona datang, mempunyai nuskan ekonomi dunia, gitu ya. Semua orang sekarang sejerembak, gitu ya. Dari yang kaya sama yang miskin, semua orang sekarang jadi challenging untuk ekonominya. Dan juga makin kompleks. Dunia itu makin kompleks, ya. Makin banyak persaingannya. Nggak cuma, tapi pada dibilang, persaingan industri rokok pun, gitu ya. Kami di rokok tuh bukan cuma rokok doang sekarang. Udah masuk ke beberapa persaing-persaing kecil yang coba mengurugoti our share of market, kalau nggak share of volume kita, gitu ya. Industri kita. Dan sama beberapa hal. Kedilainya juga, industri lainnya. Yang terakhir adalah Ambigu. Ambigu tuh semua tuh nggak jelas, gitu. Karena besok tiba-tiba kita predik, kita bakal menang, tiba-tiba kalah dengan beberapa hal yang kita nggak perafirin sesungguhnya. Dan saya mau kasih data teman-teman, 52 persen dari company yang ada di Fortune 400. Jadi ini adalah listat di company-company yang besar di dunia, gitu ya. Itu sejak tahun 2000, 52 persen dari mereka tuh hilang. Dari list itu ya. Ada yang bangkrut, ada yang merger, gitu kan. Ada yang diakusisi oleh yang lainnya, gitu kan. Ada yang benar-benar turun dari listnya, gitu ya. Jadi, ini juga didorong gara-gara si You. Semua, kita semua nih. Konsumernya, behavior konsumernya tuh berubah, gitu ya. Yang nggak mau nunggu, mau yang cepat, pengen instan, mau yang gampang, mau yang murah, mau yang mudah, gitu kan. Sama lah kita, gitu kan. Dan kita tuh nggak ada loyal. Loyal itu udah makin turun, gitu ya. Terutama ke produk-produk, gitu ya. Kalau mau, contohnya begini aja, kalau mau grab, mau gojek, gitu ya. Cari aja yang paling murah, yang mana, gitu kan. Kalau yang paling cepat, yang mana, gitu kan. Itu dari sisi kita, dari sisi konsumer, gitu ya. Dan mereka punya suara yang secepat itu, mereka bisa bikin viral, gitu ya. Nggak usah kemarin kayak Kikiye, gitu ya. Gara-gara lagunya hits 2 juta di YouTube, tiba-tiba ada orang yang nggak senang, yang mengaku sebagai penciptanya, akhirnya dalam sekenetik juga lagunya turun, gitu kan ya. That's the power of consumer saat ini, gitu ya. Dan dia juga nggak bisa dipungkiri adalah inovasi ini sangat cepat banget berkembang. Tadi Pak Riva mungkin ngomong tentang artificial intelligence, gitu ya. Ini adalah, kalau teman-teman mungkin sering baca, gitu ya. Ini mesin yang berpikir, bertindak, dan juga membuat keputusan seperti manusia, gitu ya. Tapi pas saat-saat saya baru mulai kerja, ini baru dimulai, gitu. Dengan si Google, Apple, Amazon adalah salah satu company yang mendorong ini, gitu kan ya. Tapi sekarang ini sudah semakin timper. Bahkan robot, Jepang sudah mencintakan robot yang bisa berperan sebagai manusia, gitu ya. Machine learning, gitu kan. Ini juga salah satu capability yang ada di dunia sekarang ini yang juga kita mesti ngerti ini apa, gitu ya. Machine learning ini seakan-akan memberikan kita informasi, gitu kan, yang sangat bagus, gitu kan. yang mereka kumpulkan, baik informasi yang dalam bentuknya itu data benar-benar angka, maupun informasi yang berbentuk dengan, kita ngomong adalah, kayak tulisan atau persepsi orang. Jadi, again, dulu itu cuma data, satu tambah satu, dua. Sekarang, satu tambah satu itu bisa nggak jadi dua. Karena dengan mesin yang ini bisa bilang, Andre akan bilang, itu jelek. Tapi sebenarnya itu jelek itu sebenarnya bagi Andre itu bagus. Nah, ini nih, machine learning itu yang akan memberikan kita insight atau data, gitu kan, ya. Agar kita bisa membuat keputusan secepat-cepatnya. VR, virtual reality, gitu kan, ya. Banyak dipakai sekarang di dunia kerja, apalagi pabrik, gitu kan, ya. Dan juga medical. Tapi ini tuh kalau untuk kita mau training, gitu. Kita nggak perlu lagi datang on-site ke tempat, gitu. Kita cukup pakai Google, gitu kan. Google VR-nya. Kita udah bisa berlang-langsung training di situ. Augmented reality juga banyak dipakai, gitu kan, ya. Pertama teman-teman yang mungkin selain traveling, ya. Kemana, mungkin keluar-keluar negeri, atau kemana-mana. Itu sekarang, dengan open reality ini, kita bisa dengan lihat, gitu kan, ya. Sebenarnya tempat-tempat yang dituju di mana, sih. Gitu kan, ya. Bisa kita dikasih routing jalannya, gitu kan. Cloud, gitu kan, ya. Ini juga penting. Big data yang paling kanan. Ini, again, kumpulan data-data yang kita tarik selama kita berakses di internet, beraktivitas di internet, itu data-data yang kita tarik. Kita mungkin nggak tahu, gitu. Google, Amazon, atau mungkin ngomong Facebook, itu ada orang-orang yang paling tahu kita. Kita sukanya apa, ngapain aja, di mana aja, besok ngapain aja, sudah keluar duit berapa aja, itu mereka sudah tahu, gitu. Even itu yang paling ngeri adalah kalau teman-teman yang punya Android, mungkin ya kalau habis dari airport, nyalain handphonenya, langsung dibilang, eh, satu jam lagi menuju rumah kamu. Nah, itu tuh, mereka tuh belajar tentang kamu, gitu ya. Itu dengan big data-nya mereka. IoT udah dimana-mana, wearable device, saya selalu pakai, gitu kan, ya. Ini juga menjadi inovasi-inovasi yang ada di dunia ini, yang membantu kita bekerja, yang mengacelerasi kita untuk juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga paling akhir adalah blockchain. Ini fenomena yang sangat menarik, karena sekarang itu mereka banyak yang nggak percaya lagi sama federal, ada banyak yang lagi sama pemerintahan, gitu ya. Jadi mereka menggunakan blockchain ini untuk membuat cryptocurrency, gitu ya. mata uang sendiri. Disrapsi juga kejadian di mana-mana, gitu. Di dunia energi, gitu kan, ya. Teman-teman mungkin tahu, Tesla ini ya. Tesla ini, dia penyitakan satu teknologi, baterai kecil segini doang, tapi bisa untuk menyimpan tenaga untuk kita bisa hidup beberapa hari. Di atasnya tuh pakai solar. Nah, that's what I've heard. Nah, that's what I've heard. Nah, that's what I've heard. Nah, Tesla itu adalah baterai company yang sekarang berovolusi menjadi car company dan juga space company. Ini juga makin gila, nih, Tesla ini. Well, di bank, juga tadi, Pardu ini juga sempat ngomong, bank itu juga sekarang didifusi abis-abisan sama. Bukan sama bank, ya. Bukan antara mandiri, BCA, enggak. Tapi mandiri, dibantai sama fintech-fintech, gitu kan, disikat sama, ini kayak ada beberapa lagi yang di bank-bank yang lagi lebih gila lagi. Dan namanya, kalau di Jerman, itu ada namanya N26, gitu kan. Kalau di Amerika, ada money lion yang paling gila juga. Jadi, kebayang, teman-teman dulu tuh, fungsi bank adalah kita membuat, cuma buat taruh rekening, gitu ya. Dengan mereka, servisnya tuh dipolarisasi, dibanyaki, gitu ya. Ada yang ngomong tentang investment. Langsung dengan kita mau bilang, oke, goal saya adalah saya mau liburan ke Bali tahun depan. Itu mereka akan membuka kulit, gitu kan, berdasarkan dengan span kamu, span di kota kamu, dan akan bilang, oke, besok kamu setiap bulan akan harus saving sekian, ya. Nanti akan saya taruh di portfolio ini, buat investasi di saham, di apa, di apa, segala segala macamnya. That's how they work today, gitu ya. Itu sangat gila. Dan untuk juga membuka rekening, dulunya kita mesti ke bank, gitu kan. Sekarang nggak perlu lagi dengan download aplikasi, cuma foto, segala macam, selesai. Download, langsung udah ada buka rekening. Itu disurusi di bank-bank juga. Dan juga, di dunia otomotif, gitu kan. Nah, ya mereka takutnya sekarang tuh bukannya otomotif sama otomotifnya. Saya sempat ketemu di Silicon Valley sama Innovation Lab, head-nya dari Renault, gitu ya, dari Perancis. Mereka bilang, my competitors' is not longer anymore, GM, or Olfo, or BMW, gitu ya. Karena sekarang tuh, my competitors' udah mulai Uber, gitu. Kenapa Uber? ya, gila, Uber tuh udah mau nyetain yang namanya vehicles yang udah jalan sendiri. Dan juga Uber sudah mendistrap diri saya, karena sekarang ini orang udah makin malas untuk pergi ke tempat-tempat lainnya dengan jarak terdekat. Mereka bilang, depan ini tuh pake mobil, bayar parkir mahal, dengan saya red Uber, konggal lift, dia bilang gitu. Itu tuh yang membuat disurusi mereka juga sangat-sangat kota marin. Apalagi yang pendek-pendek, cuma jaraknya cuma 5-6 kilo, gitu ya. Sekarang pake skuter, gitu kan. Ini makin banyak skuter-skuter yang ada di depan itu kalau ke teman-teman mungkin ke Cina, atau mungkin ke Singapura yang memang dekat. Itu udah banyak punya penyawan skuter yang ada di mana-mana, tinggal scan QR Code, segala macam, langsung jalan. That's how the disruption in the industry of automotive. Ini yang paling gila, menurut saya. Money. Duit yang mau didistribusi sama mereka. Udah gak percaya lagi sama namanya Bank Federal. Gak percaya lagi sama namanya Amerika yang coba untuk memegang kukunya, gitu kan. Bilang, currency dunia harus itu berpaling harusnya berkibat ke dolar. Ada seorang-orang gila di Jepang, gitu kan. Dia akhirnya membuat senaman mata uang sendiri ke cryptocurrency, namanya Bitcoin. Mungkin tau gitu kan. Tapi bukan cuma Bitcoin loh. Ada Ethereum, ada Libra, besok kita tes buahkan launching lagi juga. Ada juga Litecoin, dan juga lain-lainnya. Ini makin gila karena nilainya, nilainya dolar, nilainya si nilainya mata uang itu, itu disepakati oleh satu dunia. Bukan sama satu Amerika yang memegang kendali. Atau China yang memegang kendali. Enggak. Tapi satu dunia. Makin gila. Dan, bagaimana dengan korporasi hari ini? Kita, di korporasi itu makin bingung, makin bingung. Udah makin timpungan. Cuma pilihannya sama dua. Mau didistrib, mau dihancurin, atau kita mendistribusi sendiri untuk lebih baik lagi. Jadi, gak ada pilihan lain. Well, kita melihat, untuk mendistribusi itu, kita harus punya inovasi. Kita gak bisa lagi gede-gede bilang, oke, untuk kita bisa sustain bisnisnya, kita, cost kita, kita kurang-kurangin deh. Kita irit-irit. Gak bisa. Kita mesti cari agar-agar bisnis. Bisnisnya mesti dibuka lagi supaya nantai mencari peluang-peluang pasar yang baru. Maka dari itu, inovasi adalah source of growth-nya kita. Ngomong tentang inovasi di korporasi, itu rat hubungannya sama customer, karena apa yang kita jual, itu kan cuma untuk customer kita. Mungkin ada korporasi yang B2B, yang bisnis-bisnis, tapi kalau kami itu, kalau di industri rokok, kita buat customer kita. Dan kebanyakan juga di situ, ke customer langsung, ke teman-teman mungkin, atau kalau orang-orang lain. Dan inovasi di dalam korporasi itu, biasanya itu ada menyentuh, ada empat hal. Inovasi dalam produk, inovasi dalam bisnis model-nya, atau cara dia meng-deliver produk itu. Dan juga customer experience, ini hal yang baru. Ini teman-teman juga mesti belajar yang baru, customer experience. Dan yang terakhir adalah inovasi dalam sisi operasional. Jadi bagaimana caranya supaya dalam operasional kita bekerja itu lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih mudah. Saya kasih satu contohnya buat teman-teman. Produk. Inovasi dari produk itu Tesla. dengan mobil-mobil yang dari dulunya kita pakai gas, atau pakai gasolin, akhirnya sekarang pakai listrik. Pakai listrik, bukan cuma itu doang. Bukan cuma listrik, tapi mobil ini pintar banget. Mobil ini pintar banget, bisa jalan sendiri, bisa nyuntir sendiri. Dan juga, saya pernah ketemu engenernya Tesla, baterai di Amerika. Pas kita lagi ngobrol, saya lagi testing Tesla juga. Terus mereka bilang, lo tau nggak? Saya tanya gini, apa sih the wow moment untuk konsumer pas pakai Tesla? Terus dicerita satu hal. Jadi ada satu ketika dimana satu konsumernya lagi driving di highway, di jalan-jalan tol. Dari itu, setelah mereka jalan, dalam second, si Teslanya ngomong, please get out from the car. Keluar dari mobil. Dia bilang gitu kan, keluar dari mobil. Dia masih jalan aja tuh, keluar dari mobil. Terus dia bilang, lama-kelama makin kencang, suaranya dia ngakir, dia bilang, diberhentiin sama dia mobilnya, bukan sama drivernya, tapi sama Teslanya, diberhentiin ke pinggir jalan. Please get out now. Now, nggak lama dikeluar, bus kebakar. Gila, itu mobil pintar banget. Well, itu produk. Ngomong tentang bisnis model, cara bisnis ini, supaya produk ini dikeluarkan. Ada namanya Disney Plus, mungkin teman-teman baru dengar, sekarang, Disney Plus udah ada di Indonesia. Kita punya Netflix, kita punya iFlix, kita punya mungkin Amazon Primetime. Sekarang ada namanya Disney Plus. Disney itu kan company besar ya. Mereka akhirnya juga mendesap di Disney. Dengan mereka membuat si Disney Plus channel ini. Karena mereka punya banyak banget film-film yang mereka bisa rentalkan. Kebayang, dulu tuh, bisnis modelnya adalah, kalau kamu suka filmnya, kamu beli. Sekarang bisa dirental. Rentalnya dalam satu subscriber gitu ya. Disubscribe sebulan sekali, kamu bayarnya LC 60 ribu. Kamu bisa nonton film apaan aja. Itu bisnis model yang baru. Yang mungkin, kalau dari sisi kami, di Sampurna adalah, kita namanya retail community gitu ya. Nah ini, ini model baru, dimana kita, sekarang tuh, kita membangun transformasi gitu kan. Toko kelontong yang ada di Indonesia gitu kan. Makanya kita naik, kita bantu mereka bisnisnya agar menjadi kelontong masa depan gitu ya. Yang bisa bersaing sama Indomaret, sama Afamaret, atau sama Emily Mart. Itu bisnis model baru kita. Kita ke konsumer kita gitu kan. Dan juga, pengalaman pengalaman nih. Pengalaman pengalaman tuh kayak apa sih? Ya, gimana caranya kamu, pas lagi kamu pakai brand itu tuh, kamu tuh bisa nyaman gitu ya. Lebih enak. Contohnya adalah, ini Vira. Vira dari BCA. Jadi kalau kamu punya master di BCA, itu sekarang tuh gak perlu call lagi, tapi gak perlu chat sama master di BCA di belakangnya. Itu. Ada yang lain juga, Amazon, Amazon kalau dia bilang mau delivery, kalau kamu delivery pram-tam di Amerika, itu bisa dalam 3 jam, itu barangnya nyasuh nyampe. Gitu kan, itu salah satu Amazon. Apa tuh Amazon customer experience? Teman-teman ke Apple Store gitu ya, mungkin di Singapura paling dekat. Itu tuh, the entire experience dari kamu pertama kali masuk, sampai kamu beli barangnya, itu seamless banget. Kamu akan dituntun sama orang yang sangat experience, sangat pintar banget orangnya gitu kan, tahu tentang semua produk Apple, ramah pastinya, dan pas lagi beli, kamu gak perlu ngantri ke kasir. Karena dia akan ngambil langit langsung ke kamu, dan langsung hand over ke kamu, dan juga langsung nanti swipe, langsung pakai handphone-nya dia. Jadi, semua yang namanya kasir, nungku, Q, itu udah hilang gitu ya. Dan dalam bentuk operasional, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di operasional innovation, kalau yang sebelah kiri ini, kita ada yang namanya satu startup di Indonesia, itu tuh untuk interview. Dulu kita kalau interview kerjaan, itu mesti ke tempat situ. Sekarang dengan si astronot ini, itu gak perlu interview kerjaan ke tempat itu, tapi cukup nanti ada beberapa pertanyaan, kamu tinggal jawab, rekam video kamu, akan kekirim ke sana. Nanti di belakang itu, nanti mereka punya mesin, yang akan menganalisa, ini jawabannya gimana orang ini, gimana, setelah-setelah. Nanti kamu, next round-nya, kalau kamu dibutuhkan, baru kamu akan pergi ke kantor itu. Kebayang efisiensinya ya, dulunya kita mesti datangin orang itu, dan nunggunya lama banget, sekarang dengan begini cepat banget. Yang sebelah kira-kira itu, sebenarnya ada dari Amazon, yang namanya bot. Jadi mereka tuh, sekarang kalau di Amazon tuh, kalau di warehouse-nya tuh, semuanya pakai robot. Buda manusia tuh dikit banget. gitu ya, untuk pengotoran barang. Untuk kita, dari dalam konsep inovasi, di perusahaan itu tuh, ada beberapa cara sebenarnya. Ada direct sourcing, ada bikin kita, kita bikin anak perusahaan, gitu kan. Ke direct sourcing tuh langsung, dari saya, dari perusahaan besar, kita langsung ke perusahaan penyedia barang, pengolah penyedia jasa gitu kan. Atau saya buat anak perusahaan kecil, terus mereka suruh main-main, suruh kasih duit gitu kan, terus cari inovasi-inovasi yang ada di luar sana. Begau sama startup, Begau sama serenator, Begau sama inovator, gitu kan ya. Terdapat datang ke kita dengan produk yang kita bisa testing di maka kita. Nah, yang saya mau bahas tuh, buat teman-teman, mungkin yang menariknya, yang bawah dua ini. Jadi, internal innovation, sama yang corporate incubators model. Ini caranya gimana sih? Gitu kan ya. Kalau di sini tuh, simpelnya gini. Jadi, kalau teman-teman lihat, paling bawah ini adalah, si corporate tuh sekarang tuh lagi membuat yang namanya unit yang berusaha di inovasi. Dikasih kerjaan, dikasih challenge, yang berkaitan sama strategi perusahaan, makanya corporate planningnya disini sebelah kira-ada, terus semua karyawan tuh disipaksa untuk kasih ide. Ayo, mana idenya? Mana idenya? Kasih kita idenya, segala-segala macamnya. Setelah itu nanti teman-teman yang punya ide, punya grup-grup ini nih, akan diinkubasi oleh satu unit. Yang mereka punya. Dari situ, nanti dari ide-ide itu mulai di-build, di-develop ide-ide tersebut, di-testing ke market, di-testing ke usernya. Kalau memang ternyata idenya dapat respon bagus, ketutupannya langsung di-mereka komersialkan, langsung dijadikan produk atau service. Kalau nggak bagus, mereka akan drop, tapi akan mereka coba register, apa sih pembelajarannya. Jadi, dengan cara begini, akhirnya semua karyawan di perusahaan, terutama di kami, di Sampurna. Ini sekarang dipaksa untuk kamu mempunyai mindset yang berbeda, untuk kamu tetap susun meng-generate ide-ide, supaya kamu bisa membantu perusahaan ini. Ini kalau saya lihat ini adalah, salah satu adalah model pegadaian. Kalau teman-teman, mungkin kalau pegadaian itu dulu, it's a hundred years company. Yang dulu itu sampai beberapa tahun lalu, cuma ngomong tentang menggadai doang. Tapi dengan cara begini, akhirnya mereka sekarang sudah punya yang namanya, buat financing, bisa memberikan pemodalan ke orang, bisa beli emas, jadi teman-teman kalau beli emas, bisa ke pegadaian, harganya bagus banget. Bisa beli emas itu dari yang nipil sampai yang arisan, itu bisa di pegadaian. Dan mereka juga punya namanya untuk loan, untuk orang kasih ke hutang. Itu sekarang, dari dulunya cuma penggadaian, sekarang akhirnya sudah punya beberapa lidi bisnis baru. Semuanya itu mereka melakukannya dengan teknologi. Karena dengan si internal innovation ini, ini yang berkembang dan juga memberikan produk baru ke pegadaian. Nah, yang kedua ini, corporate incubator. Jadi, corporat itu sekarang tuh gak bisa sendirian sih jalannya. Jadi mereka... Berapa menit lagi Pak Andre ya? Si Pak, Relay On sama banyak banget yang namanya startup gitu ya. Banyak banget yang namanya, apa tuh, banyak banget yang namanya, Universitas Studi, dan juga kita, kita banyak berita bersama. Jadi, kita buka, kita buka aplikasinya, silahkan langsungin, ini kita butuh ide-ide berangkat dengan hal-hal ini gitu. Yang dapat nanti akan dikita pandingkan, kita akan kasih duit gitu kan, kita kasih duit, kita kasih tempat, tempat buat bekerja gitu kan ya. Terus kita kasih mentoring juga kan ya. Dan juga kita kasih networking ke tempat-tempat lain gitu. Supaya ide mereka tuh bisa berkembang, dan juga dikasi ke pasar. Kalau nanti memang sudah oke gitu kan ya, baru nanti akan di-demokan, atau di-teachingkan ke our investor gitu kan. Nah, ini kesempatan buat teman-teman gitu. Jadi, kalau kita seorang sebagian mahasiswa PMP, dan we have a talent gitu kan ya, untuk membuat sesuatu gitu kan ya. Kalau ada yang namanya aplikasi pembuka untuk, apapun itu ya, buat hackathon lah, buat lagi ada sarap-sarap baru, itu yang lagi incubator-incubator baru, apply, apply teman-teman, apply, karena ini, it's going to be different experience, kamu akan dapatkan banyak banget pembelajaran di situ. If you're lucky, your product akan di-develop, akan masuk ke market nantinya. Dan kamu akan mendapat share pastinya gitu kan. Ini kejadian juga di-deverporate. Dan again, melihat dari itu, kami melihat adalah company don't change industry, what people do. Jadi kebutuhan adalah manusianya yang penting. Well, ini saya punya satu video, yang sangat menarik. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 dan menikmati selamat menikmati yang pertama menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati bagaimana selamat menikmati 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 dengan ketersediaan kurukulum yang diberikan oleh kampus kita bisa bergabung di bidang mengembangkan nanti di bidang robotik kontrol sistem instrumentasi kemudian sensornya juga ada di sini dan HMI nya jadi nanti ujung-ujungnya di automation industry ini adalah akan menciptakan sebuah jadi pabrik yang pintar dalam artian itu dengan meminimaikan jumlah tenaga kerja dan semuanya telah terkontrol oleh ada kontrolernya dan ada server dan segala macamnya itu. Selanjutnya, di bidang artificial intelligence. Ini topik yang sangat menarik buat saya. Jadi nantinya itu akan tersedia bagi kita dari teknik Autonica. Tapi ini kan berhubungan dengan software dan program. Basisnya kita punya. Di kurukulum kita diberikan algoritma pemogoraman, diberikan AI dan segala macamnya itu. Nah nantinya akan terklaster menjadi seperti ini. Ada machine learning, seperti disebutkan Pak Andri tadi juga, ada tentang itu. Kemudian nantinya musim ini mau diapakan. Apakah dia diproduksi sebagai clustering? Contohnya misalkan nanti data statistik yang ada di Sumatera Barat ini menyebutkan bahwa tingkat produksi cabai untuk tahun ini berapa, tahun lalu berapa, tahun berikut sebelumnya berapa. Sehingga nantinya dengan pembuatan machine learning dan kita training datanya, kita bisa prediksi dalam tahun depan itu akan menghasilkan berapa cabai yang bisa dihasilkan oleh petani kita di daerah Sumatera Barat. Kemudian ada lagi reinforcement learning. Macam-macam ini yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu topiknya itu tadi yang saya sebutkan adalah forecasting. Itu memprediksi ke depan. Ada lagi yang kecerdasan lainnya itu adalah dengan kita berbicara akan muncul tulisan dan segala macam. Nah, itu nanti berkaitan dengan natural language processing. Kemudian ada lagi image classification. Jadi nantinya itu dengan ketersediaan big data itu yang sudah dikumpulkan oleh Google kah atau Facebook kah, kita bisa mengklasterkan, misalkan mereka mengcapture jumlah baju yang digunakan saat ini, trendnya apa. Sehingga mereka bisa tahu, oh nantinya ini akan muncul lagi, akan seperti ini. Jadi benar bahwa nantinya semuanya itu akan, dia akan mempelajari kebiasaan kita, behavior kita itu ke depannya seperti apa. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang akan terjadi jika ini benar-benar lancar prosesnya terjadi di industri 4.0? Pertama akan ada smart factory. Kemudian seperti disebutkan Pak Andre tadi, autonomous vehicle and machine. Nah, ini sudah terjadi saat ini. Sudah ada muncul Tesla produk seperti itu. Kemudian ada lagi predict maintenance. Nah, jadi nantinya itu, dari sistem itu sudah menentukan, oh, dalam beberapa bulan ke depan itu kita harus lakukan maintenance. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pengecekan manual karena sudah dilakukan prediksi terhadap itu. Jadi dengan memperhitungkan, kalau di dalam machine learning kita menyebutnya atributnya apa, atau ciri-cirinya apa. Jadi dengan big data yang kita punya tadi, kita bikinkan fiturnya. Sehingga kita bisa memprediksi, oh, dalam bulan depan ini harus dimantene. Kemudian ada lagi, salah satu yang sangat bagus itu adalah chatbot. Ini kebetulan kita di politik ini juga sudah punya ini. Tapi chatbot yang ini, kebetulan ini diterapkan, dibuat oleh Pak Moduto, kalau saya nggak salah. Pak Moduto, ya. Nah, ini memberikan informasi kepada kita tanpa harus ada operator yang menunggu dan menjawab pertanyaan kita. Chatbot ini. Dengan telegram. Nah, ini salah satu hasil karya dari Pak Moduto yang berkaitan dengan ini. Kemudian selanjutnya ada lagi yang berkaitan dengan demand forecasting for predicting future demand of product. Jadi ini sudah terjadi juga. Kebetulan ada teman saya yang bekerja di Sayap Mas. Itu mereka memprediksikan sebaran dari produk itu bukan dengan cara konvensional lagi. tapi sudah menggunakan jaringan syarat tiruan dengan memprediksi, oh nanti ini harus disebar ke daerah sana. Ke daerah sana. Dan ada perkembangan berikutnya lagi yaitu untuk memprediksi quality control. Jadi semuanya itu bisa kita monitoran via mobile phone atau web server atau web dan segala macamnya itu. Jadi akan memudahkan sekali baik itu dari segi perusahaannya atau dari segi manajernya untuk memantau, oh produksi saya sehari ini berapa. Jadi tidak akan sulit lagi harus ke lapangan, mengecek, dan segala macam. Nah saya lanjut. Kemudian seperti saya bilang tadi ada muncul smart hospital, smart building, dan smart city. Jadi kita salah satu bidang yang bisa kita dapat lakukan adalah mengembangkan pengetahuan kita tentang elektronik itu di bidang smart hospital. Apa contohnya? Misal, dengan membuat, mendesain suatu alat pendeteksi jantung misalkan, tapi secara wireless sehingga tidak perlu lagi ke rumah sakit jika hanya memerlukan data jantung saja. Nah itu seperti itu. Salah satu contohnya. Ataupun dengan smart building. Ini salah satu proyek kita waktu di Taiwan itu kita pasangin itu di hotel sehingga pemilik perusahaan itu tahu ini jumlah tamu yang masuk berapa. bahkan mereka tahu pintu kamar itu berapa kali dibuka dan ditutup. Kemudian smart city. Nah ini yang lebih besar lagi. Kemudian efeknya apa? Ini saya lihatkan dari segi akademisi. Kalau misalnya kita searching dari IEEE sensors atau IEEE Explore, itu dengan kemunculan industri 4.0 itu semua peneliti itu bersiap dengan kondisi yang akan terjadi. Contoh, ini sudah ada analisis edukasi yang dibutuhkan, pendidikan dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 seperti kita lihat ini, khusus untuk electronics. Kemudian saya search tadi malam. Kemudian apa lagi? Yang bisa kita perhatikan di sini, dilakukannya kualitatif study industri 4.0 pada implementasi di bidang manufacturing electronics. Jadi sudah banyak riset-riset orang yang berkaitan, yang terpengaruh oleh kondisi saat ini. Kemudian big data seperti Anda lihat di sini, kemudian ada lagi performance evaluation of HOD device. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang berkembang sesuai dengan permintaan yang akan terjadi ini. Ada lagi ini, advanced in industrial robotics. Nah, persis seperti saya sebutkan tadi. Nah, berikutnya, dalam bidang wireless, itu terjadi perubahan lagi. Ini seperti riset yang seperti saya lihatkan di sini, ada lagi dalam industrial automation, kemudian condition monitoring, ada lagi banyak. Kemudian laboratory yang pada dibahas tentang industri 4.0. Kemudian PLC, PLC pun itu berubah. Mungkin dulunya hanya pengontrolan saja, sekarang terkoneksi dengan jaringan, apakah itu lokal ataupun internet, seperti itu. berikutnya ada lagi. Nah, seperti kita lihat di sini, robotics platform, landmine detection. Jika kita perhatikan keywords-nya, selalu berubah dengan adanya ini. Jadi, orang luar sana sudah siap dengan kondisi ini. Mereka sudah riset dengan kondisi ini. Kemudian ada lagi tentang plagiarism, paradigma. Banyak aplikasi-aplikasinya. Kemudian ini deep learning juga dikembangkan orang berkaitan dengan ini. Nah, ada lagi ini. Deep learning approach to predict multi-nutrient status. Nah, seperti ini. Jadi, jika kita perhatikan di sini, orang-orang di luar sana itu sudah siap dengan kondisi ini. Banyak riset-riset yang melakukan untuk mensupport untuk kedatangannya industri 4.0 ini. Jadi, mereka sudah siap. Sekarang tergantung kita, kita siap atau tidak. Dan itunya nanti dari segi kampusnya, kita harus mulai melakukan riset yang berkaitan dengan ini. Kemudian ada lagi, di bidang medikal, seperti saya sebutkan tadi, di bidang industri 4.0, sehingga dalam bayangan orang-orang itu nanti, jika sudah terjadi smart hospital, pasien itu tidak harus selalu melulu datang ke rumah sakit. tidak perlu. Padahal hal-hal tertentu, misalkan hanya untuk menentukan vital sign-nya itu, bisa dikirimkan dari rumah, dan itu sudah terjadi, mengukur sinyal ECG jantung, dan segala macam itu dari rumah, dan dikirimkan langsung ke server rumah sakit, sehingga dokter bisa langsung menganalisa, apakah perlu orang ini datang atau tidak. Jika bisa memberikan obat saja, jadi mereka tinggal memberikan notif seperti itu, dan bisa memberikan obat tanpa harus datang ke rumah sakit. Kemudian ada lagi di bidang IOT, seperti saya lihatkan di sini, ini berkaitan dengan health monitoring, ini untuk mensupport terjadinya smart hospital tadi. Kemudian banyak lagi, ada lagi wearable augmented reality, seperti ini. Kemudian face vision, based on surface inspection, jadi sudah menggunakan rata-rata kecerdasan buatan semua, deep learning semua, machine learning semua untuk di sini. Kemudian ada lagi industri Lora, ini mungkin masih baru. Jadi tidak hanya kalau dipayang. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini juga telah dilakukan pengembangan long range untuk wireless communication di sini, dan protein ini kita juga sudah buat di, di protein ini kita sudah pernah melakukan ini. Nah, macam-macam. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dipersiapkan orang untuk mempersiapkan dengan terjadinya industri 4.0 ini. Dan ini salah satunya hidung elektronik atau electronic nose, salah satu paper saya ada di sini. Nah, ini dengan menggunakan kecerdasan buatan juga atau machine learning atau deep learning. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi atau kita sebagai staff pengajar di politik teknik? Nah, itu tergantung dari kita. Kita harus mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, ini kebetulan sedikit gambaran dari saya, kebetulan kita dari saya dengan beberapa mahasiswa, kebetulan diberi tugas juga oleh kampus untuk melakukan kerjasama dengan bandara. Nah, kita di sini, misalkan di sini, contoh sederhananya, kita tidak perlu lagi mengukur air itu secara manual atau sensor-sensor yang bersifat analog seperti itu. Nah, contohnya ini kita pernah buat ini sedang kita kembangkan itu pengukuran ketinggian air itu hanya menggunakan kamera saja. Kemudian, thermal seperti ini. Jadi, ini nantinya kita kembangkan lagi sehingga multi-object detection untuk pengukuran temperatur bahkan bisa ke ID recognition nanti dengan thermal camera. Nah, kemudian ini salah satu karya mahasiswa kita juga saya denik dengan ketudasan buatan itu kita bisa memprediksi jarak orang ini aman atau tidak. Kebetulan ini gambar dari masjid sehingga posisi amannya itu seperti apa jika melaksanakan ibadah dengan kondisi COVID seperti ini. Nah, ini hanya dengan bermodakan kamera dan kita menambah pengetahuan kita tentang pemograman sehingga ini kita bisa kita lakukan. Oke, saya lanjutkan. 5 menit lagi Pak Hendrik. Siap. Nah, kemudian ini salah satu lagi kebetulan ini saya bikinkan modelnya jadi orang lebih banyak sekarang bercerita tentang model yang akan kita buat terhadap satu objek. Misalkan ini saya mendeteksi sel kanker pada pembuluh darah dan ini bisa diprediksi hanya dengan menggunakan kecerdasan buatan tadi. Jadi kita tidak perlu lihat manual lagi dengan menggunakan mikroskop atau seperti apa. Jadi ini akan membantu tenaga medis nantinya. Nah, ini juga memprediksi mata ini ada ujungnya nanti. Jadi maksudnya itu awalnya memang hanya memprediksi mata tetapi dengan cara yang bukan konvensional lagi tapi dengan kecerdasan buatan. Nantinya ini bisa memprediksi tingkat efektivitas pengarus sel otak kiri dan kanan seseorang tergantung dari pupil mata yang bereaksi. Nah, ini salah satu lagi pengembangan kita juga dan ini salah satu juga jadi kita sudah membuat seperti itu untuk mendukung terjadinya Smart Hospital itu kita sudah buat ECG dengan menggunakan jaringan RORA dan itu jarak tempuhnya bisa satu kilo dan hasilnya bagus sekali dari tim kita di Electronica. Oke, jadi saya hanya memberikan gambaran-gambarnya saja. Kemudian ini contohnya lagi ini berupa videonya jadi bisa kita lihat sangat cepat sekali pengukurannya dengan menggunakan ini bantuan deep learning ini jadi pengukuran level ketinggian air itu bisa gampang dilakukan dengan menggunakan kamera. Nah, ini kebetulan tim kita dari Electronica yang juga lagi mengerjakan kerjasama dengan bandara. Oke, cukup sekian dari saya. Di penghujung saya ingin sampaikan kepada teman-teman dan mahasiswa semuanya bahwa banyak-banyak kita belajar menimba ilmu banyak hal-hal yang baru mesti kita lakukan dan jangan hanya menunggu misalkan kita hanya menunggu dari materi yang dari kampus saja itu tidak cukup karena kita juga memiliki keterbatasan jadi misalkan diberikan clue tentang ini Anda berusahalah mencari oh seperti ini pengembangan selanjutnya oh seperti ini jika diterapkan di industri oh seperti ini jika kita buatkan menjadi APP seperti itu baik saya akhiri presentasi saya atau apa namanya sharing informasi dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Ishan terima kasih Pak Ishan Pak Ishan Pak Ishan Pak Didi halo halo ya Pak terima kasih Pak Didi ya Pak terima kasih Pak Hendrik penyampaian materi yang sangat luar biasa sepertinya Pak Ishan ada gangguan sinyal karena lagi dalam perjalanan halo halo oh masih nyari kembalikan Pak ke Pak Ishan Pak baik baik terima kasih terima kasih Pak Indrik ya Pak Ishan sama-sama Pak silakan silakan Bapak Ibu peserta webinar adik-adik mahasiswa maupun alumni kalau ada pertanyaan silakan kita sudah punya tiga materi saat ini silakan kalau ada pertanyaan baik kira-kira pertanyaan saya untuk mengisi waktu dulu Pak Hendrik Pak Deni dan Pak Andre artinya untuk kondisi kita bertiga artinya untuk kondisi narasumber bertiga termasuk juga saya artinya kita adalah orang-orang yang mungkin boleh dikatakan tidak bekerja pada bidangnya seperti Pak Deni dengan basic D3 teknik sipil kemudian Pak Andre dengan basic D3 teknik telekomunikasi kemudian Pak Hendrik pun dengan basic D3 teknik elektronika sebenarnya kan target dari awal itu pekerjaan kita itu kan sebenarnya seperti Pak Deni bukan sebagai learning and development manager kemudian Pak Andre pun juga seperti itu kemudian Pak Hendrik pun juga idealnya mungkin bukan sebagai pengajar termasuk juga saya nah kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak-bapak narasumber apakah untuk kondisi kita seperti saat ini sekarang ini itu apakah bisa dikatakan lewat di luar jalur atau bagaimana silakan Bapak-bapak narasumber baik terdari Pak Hendrik dulu atau saya dulu silakan Pak Deni baik baik sesuai yang dari pertanyaan apa statement dari Pak Ihsan barusan ya kenapa kita orang yang kalau istilah saya sih sebagian teman-teman menyebutnya murtad dari jurusannya Pak tapi ya seperti kita tidak bisa apa ya kalau kita berpegang teguh kepada seperti perkembangan yang sudah terjadi saat ini yang dibilang dengan agile tadi ya tapi dalam saya pernah baca dalam sebuah buku tapi saya lupa judulnya ya memang dalam pengennya kita itu adalah bekerja sesuai dengan jurusan dan ilmu atau pendidikan yang kita miliki tetapi seiring perjalanan waktu kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam bakal banyak terjadi atau dalam perkembangannya kita memang harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi di di lapangan jadi di seperti kami sendiri konsepnya di seperti di PT Timbah memang untuk tahap-tahap awal jadi di lima tiga sampai lima tahun di awal masuk memang seseorang berdasarkan jurusannya akan diarahkan untuk dia spesialis dan bekerja sesuai dengan jurusan awalnya dia masuk istilahnya artinya itu untuk memperkuat fondasi dan juga sesuai dengan mempower planning kita awalnya kalau kita perusahaan merekrut orang teknik sipil atau teknik elektro atau teknik mesin pasti itu sudah ada perencanaan dan planningnya dari jauh-jauh hari itu kalau di tempat saya bekerja seperti itu jadi paling tidak dalam lima di tiga sampai lima tahun akan dibiarkan tetap di tracknya dulu tapi kan dalam setelah dalam pekerjaan kita mendapat terpapar dengan berbagai entah itu penugasan entah nanti dengan pengalaman-pengalaman pendidikan atau kursus seminar yang kita ikuti dan di perusahaan sendiri kan juga tidak untuk kemungkinan nanti kan ada semacam asesmen atau apa disebut dengan individual development plan rencana pengembangan karir seseorang ketika asesmen atau apa dilihat seseorang mempunyai kemampuan untuk dipindahkan di pekerjaan lain ya kenapa tidak karena itu sebagai pengayaan untuk memperkaya memperkaya pengalaman serta memperkaya ilmu yang telah kita dapat itu yang pertama kalau memang dan yang kedua kita juga tidak bisa memungkiri karena di sebagian orang ya mungkin tidak selamanya jurusan yang ketiga kuliah itu memang target yang apa dipilih target utama dari awal kan bisa jadi ada semacam pelarian kita tidak bisa memungkiri hal-hal seperti itu tapi kalau apa jadi bisa mungkin saja setelah tamat atau ada peluang-peluang lain ya kenapa tidak kita untuk mencoba untuk membuka wawasan kita supaya bisa mendapatkan pengayaan-pengayaan di bidang bidang lain tapi pengalaman saya sendiri dari dari awal dari awal saya masuk di PT Timah memang saya awalnya di building maintenance sama di perawatan bangunan jadi baru dari baru ke HR ini baru sekitar saya masuk di Timah dari sudah dari 2008 dan pindah ke HR ini baru sekitar 3 tahun terakhir jadi memang sebenarnya tidak dari awal saya sempat mengaplikasikan keilmuan yang saya dapat di politeknik dan itu bagi teman-teman atau adik-adik yang sebagian orang bertanya ya mungkin mubazir saya bilang sih tidak ada yang mubazir setiap ilmu yang kita dapat itu pasti ada manfaat dan apa ya ada pasti dalam pelaksanaannya sendiri pasti ada kebermanfaatan dan kegunaannya karena tidak ada sesuatu yang mubazir jadi seperti itu dari saya Pak Isan baik baik menarik sekali uraiannya Pak artinya tidak ada yang mubazir artinya segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya betul Pak baik sebelum kita lanjut ke Pak Andre menjawab pertanyaan yang sama saya tertarik dengan CV-nya Pak Denny itu ngambil S1 ilmu komunikasinya itu ngambil dari awal lagi atau bagaimana Pak jadi jadi itu ya agak agak menarik juga sih Pak karena saya dari awal memang setelah kuliah dari teknik sipil dan sempat bekerja di selain itu saya juga mempunyai ketertarikan diantaranya menulis menulis dan apa ya memperluas koneksi jaringan dengan berkecimpung dalam sebuah komunitas jadi ketika saya untuk ketika ingin melanjutkan pendidikan tapi karena dari awal-awal saya di perusahaan tambang dan yang namanya perusahaan tambang walaupun kita bukan sebagai orang tambangnya tapi kondisinya pasti saya penempatannya di unit peleburan itu jaraknya sekitar tiga jam perjalanan dari pusat kota dan ketika untuk melanjutkan pendidikan juga terkendalanya di jarak waktu itu Pak kenapa saya melanjutkan setelah itu kenapa saya tertariknya ke komunikasi waktu itu ada tawaran dari apa dari ada tawaran atau ajakan dari teman bahwa di Paramadina itu bisa kuliah kelas karyawan dan ada beberapa mata kuliah dari berbagai jurusan yang bisa disetarakan jadi tidak usah mengulang dari awal selama menganggap lulusan dianggap sebagai lulusan dari SMA lagi dan ketika ada kesempatan dan waktunya tepat ya kenapa tidak dan ada ketertarikan saya juga disana akhirnya saya ambil begitu kisahnya Pak terima kasih Pak Denny sekarang Pak Andre halo Pak Andre halo Pak Isan apakah kita kita ini termasuk Pak Andre juga kemudian saya juga menurut pandangan Pak Andre ini bagaimana apakah kira-kira kita termasuk orang yang murtad atau bagaimana Pak Andre mungkin bukan murtad bahasanya Pak jadi gini saya mau kasih analogi begini apa yang kita pelajari selama kita dari SDSM SMA sampai kuliah itu tuh adalah ilmu-ilmu yang benar-benar bisa membawa kita ke depannya untuk jadi lebih baik satu hal terusnya pada terapan-terapan ilmu pastikan kita punya elektro komunikasi atau mungkin sipil atau apapun itu mempertajam analisa kita mempertajam mengatam kita terhadap satu topik hal tapi saya mau ngasih gambar yang gini kalau di Sampurna kalau di kita apalagi teman-teman yang baru-baru fresh graduate baru-baru lulus kuliah yang kita cari itu sebenarnya bukan dari sisi topik major-nya dia dari mana tapi satu hal adalah ngomong tentang analytic thinking-nya dia gimana dia mau bisa menganalisis sesuatu problem dan sama-sama solusi analytic thinking kita ngomong tentang dia gimana bisa berempati terhadap si customer-nya itu ngomong tentang customer centric customer centricity jadi tentang customer-nya apa problem-nya apa yang kebutuhan mereka yang selanjutnya adalah ngomong tentang attitude pastinya dengan gestur attitude kita itu juga hal yang akan kita lihat banyak banget kasus di company kami baru-baru ini aja beberapa graduate training MT-MT ada yang dari bioscience tapi dia ditempatkan di IT ada yang orang yang energi ada industri tapi tempatnya di sales jadi sekarang itu major itu makin irrelevant menurut saya tinggal gimana kita mau kita tuh mau servicing our self mau ngebawa diri kita mau apa jadi yang paling utama tujuannya kamu tuh maunya apa tujuan lo apa dulu lo mau lo mau capai apa itu sih paling penting kalau kita gak tahu kita mau jadi apa ya wassalam susah gitu loh nah itu yang juga mesti dipikirin sama teman-teman kayak saya saya orang teknik komunikasi terusnya saya ditawarin jadi IT karena saya suka komputer mungkin Pak Izan tau ya pas zaman saat kita kuliah saya orang salah satu orang yang juga sangat-sangat suka komputer jadi suka perbaiki terus ditawarin untuk job menjadi kamu menjadi sistem engineer untuk diperlakukan komputer saya ambil karena emang saya suka sama komputer terus saat itu saya ditawarin lagi opportunity yang Pak Jani tadi bilang ada opportunity saya ditawarin untuk saat itu saya ditempatkan di Switzerland pas saat Pak Izan lagi di Perancis saya di Switzerland kita bareng-bareng waktunya ya ditawarin ke sana di sana saya sepenuh megang proyek proyek yang global yang kita mau dalam kaitannya dengan untuk komersilisasi jadi sales dan marketing saya gak punya ilmu sales gak punya ilmu marketing tapi saya dituntut untuk di-stretch supaya bisa tahu supaya bisa bisa itu ya mau gak mau saya belajar mati-matian sih berdarah-darah tapi saya masih belajar saya masih suruh Pak kalau gak saya nanti pulang ke Indonesia saya dicak sebagai orang yang gagal saya gak mau saya belajar saya se-marketing pulang ditawarin menjadi marketing digital marketing ya saya ambil orang bagus banget digital marketing di Indonesia lagi booming-nya jadi saya selalu alhamdulillah saya selalu mendapatkan kesempatan dimana topik-topik itu selalu menjadi booming-nya dunia pas saya dari marketing saya ditawarin menjadi inovasi untuk di Asia Pasifik ya saya ambil juga gimana gak ditawarin untuk satu topik yang benar-benar menjadi topik-nya dunia inovasi ya saya ambil walaupun saya gak ngerti gak gak ngerti sama sekali dulu desain thinking ngomongin tentang startup ngomongin tentang digitalization saya belum kebayang tapi saya belajar saya belajar belajar itu dari mana aja dari teman-teman bisa belajar dari orang yang pernah tahu atau dari teman atau dari buku yang paling saya belajar dari buku saya dari Youtube belajar banyak banget sama orang-orang yang tahu saya mesti belajar dan saya mesti kayak Pak Dedy bilang saya mesti agile di dunia ini sekarang yang paling bisa suruh orang yang paling agile orang yang paling bisa adaptasi kalau masih wah gue orang elektro gue mesti cuma di elektro doang bullshit teman-teman dunia dunia kerja itu gak begitu saya masih kata aja jelek-jelek dunia kerja itu gak begitu dunia kerja itu kamu akan dituntut seujung-ujungnya kamu tuh mesti berpindah dari satu titik titik lain dengan cepat kalau teman-teman gak bisa itu yang left behind akan ke belakang akan mungkin satu di determinasi goodbye dari perusahaan atau teman-teman karena kena mandak nah itu seperti realitas di dunia kerja sekarang jadi lagi yang saya tadi saya omongin selalu kerise belajar 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 dari mana aja belajar dari Youtube belajar dari teman dari dosen apalagi terutamanya banyak ngobrol sama dosen kamu itu mereka tuh full of knowledge mereka S2 di Taiwan mereka S2 S3 mungkin sampai di Singapur di Israel sampai di di Eropa itu full of knowledge kalau teman-teman gak gunakan kesempatan itu cuma buat yaudah datang kelas absen begitu tidur segala macemnya ya jangan harap teman-teman gak akan punya karir nanti akan moncer itu sih buat saya baik terima kasih Pak Andre artinya ini menguatkan juga menguatkan juga untuk kita semua termasuk juga kepada DAD ini tapi saya pikir Pak Denny dan Pak Andre basicnya kan juga dulu dari awalnya memang paling tidak ada 2 tahun atau 3 tahun pengalaman punya pengalaman di bidang yang relevan lah dengan pendidikannya kemudian karena ada tantangan yang lebih baik makanya ini ini peluang untuk bisa diambil kan seperti itu Pak ya terima kasih Pak Andre boleh Pak Isan menambahkan sedikit lagi Pak Isan boleh silahkan jadi buat sekedar sharing juga kepada teman-teman kepada adik-adik semua jadi dalam saya pun baru belajarnya di dunia dalam konsep pembelajaran itu ada yang dikenal dengan konsep 70, 20, sama 10 jadi kalau 10 itu ya itu merupakan pendidikan formal yang kita tempuh entah itu bukannya kita mengecilkan peran sekolah atau peran kampus atau peran tapi memang kenyataannya kalau hanya sekedar untuk belajar knowledge atau teori atau apa itu kita seberapapun kita banyak belajarnya itu paling maksimal kita akan mendapatkan atau terpaparnya cuma 10% 20% lagi apa? 20% lagi kita perlu menimbahnya dari yaitu tadi dari eksperien orang-orang yang lebih ahli dari kita apakah itu bisa dari dosen kalau di dunia kerja mungkin dari atasan dari teman gitu kan tapi itu pun hanya maksimalnya menurut konsep tersebut hanya 20% bisa kita mendapatkan jadi sisanya 70% dari mana? itu justru dari yang seperti dibilang Pak Andri tadi dari dari proyek-proyek yang kita ikuti dari keterlibatan kita di berbagai komunitas keterlibatan kita di berbagai kegiatan di dunia kerja itu yang memberikan kontribusi 70% untuk pengembangan karir kita ke depannya jadi kalau seperti yang tadi Pak Isan bilang kenapa beralih karir ya karena bisa juga bisa jadi juga ilmu yang kita dapat di dunia kampus itu secara teori hanya 10% yang untuk berpengaruh di karir kita lainnya apa? yang lainnya itu dari pengalaman kita di lapangan kita ikut proyek ikut penugasan ikut belajar bertanya kepada atasan sharing dengan dosen dengan apa itu yang memberikan kontribusinya sebesar 90% yang lainnya jadi mungkin itu sedikit menambahkan Pak Isan terima kasih Baik terima kasih Pak Denny kemudian berikutnya ke Pak Hendrik halo Pak Hendrik masih monitor Pak Hendrik ya Pak Isan mungkin untuk pertanyaan yang tadi singkat saja Pak apakah kita ini menurut pandangan Pak Hendrik saya dengan Pak Hendrik sama-sama pengajar tapi kita basicnya dulu dari politik ini bagaimana pandangan Pak Hendrik ini kalau menurut saya apa namanya pendidikan yang kita tempuh itu sebenarnya yang paling dominanti yang kita dapatkan nanti adalah pola pikirnya nah pola pikir kita dengan kita bersekolah itu pasti akan berubah nah imu nanti akan mengikuti kalau menurut saya begitu karena misalkan dengan kita bersekolah itu akan merubah kebiasaan kita yang dulunya begini sekarang begini menjadi lebih baik nah nantinya saat dunia kerja itu datang kita memasuki dunia kerja pola pikir kita itu yang dibutuhkan dengan sedikit adanya training dari perusahaan atau istilahnya dulu waktu saya masih di pabrik dulu di OJT nah sewaktu kita di OJT kita akan diberikan pandangan-pandangan oh bukan pandangan apa namanya begini loh cara bekerja kita di pabrik itu kita harus melakukan ini melakukan itu melakukan itu nah belum tentu juga yang di pabrik yang tempat kita bekerja itu ilmu yang kita dapatkan di kampus akan sepenuhnya diserap di sana nah makanya di dalam di dalam dunia kerja itu nanti akan dilakukan yang dimakan dengan on job training seperti itu nah kita akan dibekali tapi dengan pola pikir yang kita dapatkan dari politeknik dari pendidikan sebelumnya seperti itu nah apakah dikatakan melenceng enggak enggak juga kalau menurut saya seperti yang dibilang oleh pebicara sebelumnya kesempatan itu datang itu kadang kita harus siap kalau kita mau tetap di situ ya kita ketinggalan ya harus kita ambil nah saya ambil sedikit contoh sedikit Pak Ishan sewaktu saya sekolah dengan basic knowledge saya itu adalah electronic engineering yang boleh dikatakan pemogramannya itu tidak terlalu dominan nah sewaktu kita mau apply dulu beasiswa S3 dalam bayangan saya itu saya enggak akan terpikir akan jemplung dari dalam image processing deep learning machine learning seperti itu nah masalahnya apa ketika profesor saya itu dapat proyek untuk mengerjakan itu nah mau tidak mau saya juga harus mengikuti karena saya lihat itu trendnya bagus gitu loh saya bingung juga dulu kok bisa-bisanya ya orang itu dimodelkan kok bisa-bisanya cara habitnya suatu customer itu diperhitungkan seperti itu itu kan sesuatu yang baru kalau menurut saya makanya saya tertarik nah dan apakah itu dikatakan gila ya saya gila juga saya bilang kenapa saat itu profesor saya itu adalah basicnya wireless communication basic ilmunya itu tentang komunikasi wireless segala macam tiba-tiba saya dikasih pekerjaan atau dikasih ini berhubungan dengan deep learning kah machine learning kah AI kah seperti itu saya bertanya ke dia dia pun tentu dia bisa jawab kenapa mungkin dia logiknya dapat tapi caranya dia mungkin nggak tahu karena itu bukan bidang imunnya ya akibatnya apa belajar sendiri baca buku nonton youtube kemudian salah satu kursus yang saya suka itu ya seperti ditampilkan Pak Andre tadi itu Udemy itu nah saya pelanggan tetap itu disitu nah itu banyak itu bidang-bidang apa namanya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan itu cukup murah saya rasa dengan 200 ribu kita bisa mengambil kursus itu dengan jangka waktu yang panjang itu bagus sekali jadi tinggal kitanya misalkan untuk adik-adik semua kalau misalkan kita maunya jadi apa seperti kata Pak Andre tadi kalau hanya begini-begini saja ya dapatnya juga begitu-begitu juga nah kalau kita mau lebih harus ekstra kalau perlu kita jangan jalan tapi lari kalau nggak bisa lari lagi cari bus yang lebih kencang biar kencang lagi maksudnya baik Pak Hendrik ini menarik sekali ini berikut ada pertanyaan dari ini teknis ya di chat ini dari Patlan Wardi Pratama ini kira-kira pertanyaan seperti ini Pak peran ilmu artifisial intelijen di bidang kesehatan apakah AI ini dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan ingatan pasien penderita hilang ingatan ini ke Pak Hendrik ini berangkali silahkan Pak Hendrik terima kasih Pak Isan saya menjawabnya dengan begini iya dan tidak iya dan tidak itu begini Pak kalau dari ditanyakan ke saya pribadi saya lebih cenderung menggunakan AI itu dalam bidang misalkan seperti paper saya sebelumnya itu mengklasterkan chest x-ray seseorang itu apakah dia itu menderita TBC atau tidak atau progresnya itu dalam pengobatan atau tidak hanya dari gambar saja nah itu kecerdasan buatannya yang saya pakai di situ ataupun untuk mendeteksi penyakit seseorang itu melalui udara pernafasan salah satunya saya bikin itu adalah saat orang bernafas kita akan tahu dia itu sakit TBC atau tidak kemudian ada lagi tentang image itu yang saya terapkan bagaimana caranya mengukur temperatur seseorang walaupun kita tidak bersentuhan dengan thermal camera nah terkait dengan pertanyaan ini apakah bisa dengan AI ini untuk menyembuhkan ingatan seseorang itu bisa saja terjadi nanti mungkin saya yang tidak tahu saya tidak fokusnya di bidang itu tetapi itu akan bisa terjadi sama halnya seperti misalkan saya tanya apakah Anda pernah melihat speaker yang dalam bentuk kertas mungkin itu hanya film dulu tapi itu sudah ada di Taiwan tapi belum diproduksi nah itu yang dulunya merupakan keinginan seseorang mungkin itu hanya cita-cita tapi nantinya mungkin akan ada jalannya nanti untuk ke situ nah saya rasa seperti itu Pak Isan pasti ada nanti itu caranya tapi saya kalau untuk ditanya ke saya kebetulan saya tidak fokusnya di bidang yang seperti itu demikian Pak Isan baik baik Wendrik kemudian ini ada pertanyaan dari 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 Cindy kira-kira pertanyaan ini mungkin relevan ke Pak Denny dan Pak Andre ini mohon dijawab dulu mungkin Pak Andre dulu gilirannya ini bagaimana caranya untuk bisa disampai di titik sekarang kemudian apa skill yang perlu kita kuasai kadangkali ada tips dan trik atau kiat suksesnya silahkan Pak Andre dulu Pak Andre apa ya jadi gini kita tuh orang yang bener nih kita tuh dari manusia yang akan selalu harus untuk belajar itu satu sih satu hal jadi mau gak mau otak kita tuh kan akan selalu penuh gitu ya dan coba tadi Pak Dini bilang kamu selalu juga harus bisa meng-unlearn apa yang dan kamu juga mesti berlending ke hal yang baru jadi dalam konteks ini banyak sekali hal-hal yang akan kita lihat ke depannya itu yang sekarang kita belum berprediksi tadi Pak Hendrik juga banyak banget ngomong ya ke depan itu akan ada ini ada itu dan itu kalau kamu lihat apa yang ada di film-film di Hollywood itu itu semua yang akan kejadian di masa depan jadi kalau ngomong kita kemarin mungkin Iron Man Iron Man tuh yang dengan si dia dengan dengan ngeliatin data-data itu dengan dengan jentikan carinya terus diliatin semuanya data-data itu dengan 3D mapping itu sebenarnya sekarang udah ada dulu mungkin masih cita-cita orang buat 3D mapping itu data-data diamburin semua terus kelihatan diambil lagi segala macam terus saya lupa namanya yang si mesinnya itu yang pinter itu yang dia bisa ngasih tau apa-apa segala macam it's all happening already gitu ya di dunia ini jadi saya sampai di tataran saat ini itu gak jauh-jauh dari yang namanya adalah kerja keras itu kelise tapi itu beneran kelise beneran tapi kerja keras mau gak mau gimana kita masih berjalan kalau gak kita mau capai sesuatu saya punya goal punya goal gede gitu ya di dunia ini saya mau jadi ini saya bilang bisa kerja keras saya akan ambil siapa-siapa apapun kesempatan yang ada di perangkat saya saya pernah ditawarin beberapa kali di beberapa company tapi kayak dengan saya lihat beberapa hal akhirnya saya mundur gak jadi ambil bener tapi saya pernah berpindah selalu ada gitu dan yang selanjutnya adalah jangan takut jangan takut untuk nyebrang jangan takut untuk ambil challenge-nya karena kita itu kadang-kadang manusia ya selalu biasa lah ya saya dari IT disuruh ke marketing sama sales itu apakah saya takut saya takut jujur saya takut tapi saya memberanikan diri saya bilang kalau gue gak nyemplung gue gak bakal tahu itu empang gitu ya dalamnya berapa meter gitu kan at least saya tahu gimana caranya saya bisa apa tuh bisa 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 ngambang ngambang aja saya gak jago berenang saya bisa ngambang gitu kan nah dari situ nanti saya tahu gimana caranya bisa berenang itu sih yang yang paling utama adalah misalnya coba coba dan lakuin jalan aja jangan jangan tetap berkembang karena kalau kita tetap menyebrang ya itu paling bahaya karena kita gak bakal tahu nanti sejauh berapa kita bisa melangkah ke depannya ini sih yang paling penting dan saya alhamdulillah mungkin ya mungkin ada faktor luck juga ya mau gak mau kan di ngomong gitu karena saya punya pekerjaan yang semua orang ingin gitu ya mungkin saya gak mau ini bukan tetap nyombong teman-teman tapi saya itu pas saat megang original untuk inovation tadi juga transformation ini itu saya di Indonesia itu cuma dua minggu selebihnya saya itu ada di pesawat gitu ya dan saya alhamdulillah karena dengan dapat ini selalu bisnis kelas atau saya di bandara atau saya di negara-negara itu jadi semua negara itu di Asia saya udah prajir aja ketemu banyak orang belajar dari banyak orang juga dari yang sorry ya saya gak mau ras tapi ada yang dari komunis dari yang agama dari yang islam saya pernah ke bangladesh saya pernah ke pakistan gitu dan saya belajar banyak dari mereka dan jangan takut untuk adaptasi itu paling utama jadi kayak kalau kita mau belajar dan kita mau adaptasi dan kita juga tahu purpose-nya apa oke deh gue nyebrang gue sikat gue belajar gue mau tau nanti akhirnya gue pengalem gue akan belajar di Udemy segala macamnya itu yang menjadi sampai saat-saat ini saya selalu ya alhamdulillah sampai ditatakan sekarang itu sih Pak baik Pak Andre silahkan tanggapannya Pak Denny bagaimana bisa sampai ke titik sekarang kemudian tips dan triknya seperti apa baik Pak Isan ya sama seperti yang dibilang Pak Andre tadi ya kalau ditanya seperti itu saya juga juga bingung mau jawab apa tapi yang intinya gimana saya bisa sampai titik sekarang ya maksudnya mau gak mau ya kita harus bergerak gitu kan itu tadi jadi begini saya pernah punya pengalaman sebenarnya kita di lulusan apalagi kita dari dari daerah ya dan dari lulusan politeknik itu justru kita malah yang merasa rendah diri duluan padahal ketika kalau kita mau mengeksplor diri kita kita mau mencoba untuk fight di luar dan mengeluarkan semua kemampuan yang ada dan apalagi bekal yang kita dapat di politeknik saya saya yakin dan percaya bahwa itu cukup untuk sebagai modal awal bagi kita fight di di luaran tapi selama ini yang banyak terjadi dan awal-awal dulu saya juga ngerasa karena kita dari daerah jadi ketika fight keluar kita udah merasa minder kita udah merasa takut kita udah merasa gak tede duluan itu yang akhirnya membuat mental kita membuat kepercayaan diri kita jatuh dan tidak tidak bisa mengeksplor semua apa yang kita kita ilmu yang kita miliki tapi seiring perjalanan waktu sampai saya pada titik sekarang akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya gak sama aja kita mau dari daerah mau lulusan perguruan tinggi negeri swasta apa itu kembali itu hanya sedikit pengaruhnya kepada kita dan lebih besar lagi pengaruhnya adalah dari kemauan dan dari diri kita sendiri walaupun kita punya privilege ataupun kita punya kita dari lulusan universitas ternama tapi kalau secara pribadi secara ini kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita punya ya hasilnya juga nol besar jadi maksud saya itu ya kalau sekarang kalau apa sekarang saya ngomong ya mungkin teman-teman atau apa bakal komen ya enak bapak udah sampai di posisi sekarang ya tinggal ngomong enak ya ya memang kenyataannya seperti itu kalau mungkin teman-teman akan merasakan juga nanti ketika teman-teman udah melewati fight dan melewati apa seiring perjalanan waktu itu akan merasakan kalau teman-teman akan merasakan juga dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman adik-adik semua akan sampai pada posisi itu dan kalau bisa malah lebih dari kami gitu kan seperti yang pernah ada anekdot yang bilang ketika kita belum jadi apa-apa kita ngomong benar pun dianggap kentut sama orang gitu kan tapi ketika kita sudah jadi kita kentut pun itu mempunyai nilai lebih bagi orang lain jadi maksud saya ya itu tadi pertama bukan atau apa sih tapi saya sharing dari pengalaman diri saya sendiri ya teman-teman jangan pernah minder jangan pernah ragu jangan pernah itu untuk fight di luaran bersaing di luaran sana memanfaatkan apa yang ya itu tadi sebagai modal awal ilmu yang teman-teman dapatkan di politeknik itu sudah lebih dari cukup untuk untuk melangkah keluaran sana itu tapi nanti tapi jangan sampai cukup sampai di sana jadi itu sebagai modal awal teman-teman harus memperkaya lagi nanti ketika seiring ya seperti yang dibilang Pak Andre tadi ada ada apa ada kesempatan proyek kayak hackathon kayak apa inovasi-inovasi itu harus kita manfaatkan karena yang kalau menurut saya sih yang namanya agak ini sedikit dengan seperti yang dibilang Pak Andre tadi keberuntungan saya sih bukannya nggak percaya tapi kurang kalau kurang percaya saya kalau keberuntungan itu pun ada mendekati kita tapi kalau kitanya nggak siap itu juga nggak bakal jadi apa-apa jadi harus disamakan keberuntungan ada dan kitanya pun siap untuk mengambilnya jadi seperti itu paling seperti itu dari saya Pak Isan baik Pak Denny Pak Isan mau nama dikit Pak Isan silahkan silahkan Pak Andre tadi itu benar Pak Denny bilang jadi hal yang paling utama sebenarnya adalah jangan minder kita dari kita dari tiga doang orang yang satu dari daerah pula orang dari Jakarta dari luar negeri segala macam kalau udah dalam satu dalam satu apa ya kalau dari kalau di dikumpulin gitu ya itu sama semua mukanya sama semua nggak ada tuh yang namanya tapi satu sini atau sesuatu macamnya jadi itu nggak ada sih Pak Isan jadi jadi satu jangan minder bener jangan minder karena dan percaya sama yang teman-teman dapat dan percaya sama diri sendiri mau nggak mau dan masih pede sih kalau saya kalau saya saya bener nggak bener yang penting mantep Pak bener nggak bener yang penting mantep saya kenceng aja kalau lu suara kenceng orang-orang akan ke prime otaknya untuk mengikuti apa yang sama omongnya itu sama ke orang politik lah ya kayak gitu kan selalu kan kalau saya tuh orangnya kayak gitu jadi saya bener nggak bener yang penting mantep aja tiba-tiba salah oh salah saya minta maaf kalau misalnya bener yaudah saya terusin gitu terus nah model yang selanjutnya nih yang mungkin teman-teman juga mesti lihat adalah bahasa Inggris mau nggak mau nih kita saya dulu pas lagi di saya beberapa teman-teman di daerah nih sampai saat ini pun gitu ya saya juga melihat beberapa my award field course di daerah-daerah tuh bahasa Inggrisnya kurang jadi tolong deh teman-teman belajar less do whatever it takes buat bahasa Inggrisnya supaya bagus kenapa gitu kan karena saya bilang tadi yang bakal datang ke Indonesia tahun 2021 sampai ke atas karena kita aktal segala macemnya itu bukan orang Indonesia doang sayangan kamu tuh orang-orang luar orang Inggris orang bule orang Singapura Malaysia segala macemnya yang akan mencari makan di sini gitu kan jangan sampai lagi jangan sampai lagi nanti ini sekarang ini udah kejadian untuk lahan guru guru ya guru itu udah keambil sama orang-orang dari Filipin padahal secara pendidikan sama Filipin sama saya pernah cek Filipin berapa kali sama aja mereka kita udah banyak lakukan tapi bahasa Inggris mereka lebih baik dari kita itu problemnya sama kayak di luar saya gak mau ada beberapa juga yang sudah diambil orang-orang yang janggu bahasa Inggris contohnya adalah teman-teman yang TKW-TKW gitu ya kalau mungkin di luar sana segala macemnya itu tuh kita kalau di Amerika kita di Saudi Arabia atau mungkin di beberapa itu itu kita kalah sama orang Filipin sama gak gara-gara bahasa doang jadi coba deh bahasa Inggris teman-teman itu nomor satu yang teman-teman mesti gimana pun caranya belajar selagi merupa mau dari Youtube mau dari apa belajar bahasa Inggris dan praktekin orang-orang jangan tahu atau praktekin salah gak salah yang penting mantep itu dari saya baik terima kasih banyak pande masih adakah pertanyaan dari para peserta webinar kita masih punya waktu lebih kurang sekitar dua atau tiga menit lagi oke seperti ini tidak ada atas nama pribadi dan institusi saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Andre kemudian terima kasih banyak juga ke Pak Hendrik yang sudah memberikan dan berbagi pengalaman kepada adik-adik kita semua pada kegiatan webinar alumni alumni berbagi saat ini waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Deddy silakan Pak Deddy baik terima kasih Faisan ya Alhamdulillah sampai kita kepada penghujung acara sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua pemateri Pak Denny Chandra Pak Hendrik Pak Andre sungguh luar biasa pemaparannya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk ke depannya bagi kita semua terutama bagi adik-adik mahasiswa yang akan menghadapi dunia baru setelah menyelesaikan proses pendidikan di Politeknik Negeri Padang ataupun di tempat di mana saudara melakukan proses pendidikan saya kira itu saja rangkaian kegiatan kita Pak Ibu dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini terima kasih sekali lagi atas perhatian kemudian teristimewa terima kasih juga sekali lagi kepada seluruh narasumber dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kealpaan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Denny Pak Andre Pak Hendrik terima kasih banyak ya sama-sama Pak Isan Pak Hendrik Mohon maaf Pak saya kameranya masih bermasalah Pak ya Pak Deddy terima kasih Pak Deddy Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam oh ya sekali lagi kepada seluruh peserta webinar bagi yang belum isi absen silahkan isi absennya di fasilitas chat yang ada di Zoom ya kita tutup ya kita akhiri oke Pak Deddy terima kasih banyak ya terima kasih hey hey hey